Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Bengkulu sekaligus calon Gubernur Petahana, Rohidin Mersia sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pada minggu malam. Selain Rohidin, KPK menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Sekarang-Karis Daerah Bengkulu dan Ajudan Cagup Bengkulu. Sementara itu, lima orang pejabat Pemprov Bengkulu yang diperiksa berstatus saksi. Wakil Ketua KPK, Aleksandar Marwata, menyatakan penindakan OTT terhadap Rohidin Mersia terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di Bengkulu tidak bernuansa politik. Kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait adanya pertemuan para tersangka yang menerima uang untuk pendanaan pilkada. Penyidik menyebut telah menyelidiki kasus ini sejak Mei 2024 yang lalu. Apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah melalu, bahkan sebelum pendaftaran kali ya, sebelum pendaftaran calon. Kita mulai melakukan penyelidikan, tidak tahu apa yang mana yang mendukung. Jadi tidak ada hubungannya, dan saya pastikan itu tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu. Ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.